Oke, nah disini kita punya soal mengenai dimensi 3 Nah, 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D mempunyai panjang rusuk ala 12 cm dan tinggi 8 cm Titik O merupakan perpotongan antara ruas garis AC dan BD Jarak titik O terhadap bidang T, B, C adalah Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya segi 4 beraturan ini 5 segi 4 beraturan ini ya Oke, 5 segi 4 beraturan Nah, kurang lebih seperti ini ya T, A, B, C, D Oke, tingginya itu 8 cm Oke, berarti kalau tinggi ya Oke, sini, ke sini ya Nah, ini tinggi Oke, tingginya 8 cm Kita tulis 8 cm Panjang rusuk alas Nah, ini alas ya 12 cm Nah, yang ditanya itu Jarak titik O terhadap bidang T, B, C Nah, ini T, B, C Nah, jarak titik O ya Oke, ini titik O itu perpotongan antara ruas garis AC dan BD Berarti, O itu di sini ya Oke Titik O ke bidang T, B, C Berarti yang di tengah-tengah ya Nah, jarak itu kan kalau pada dimensi 3 itu yang paling terdekat ya Oke, ini kita targar saja Anggap aja deh di sini titik P ya Nah, ini mudah kok ya Oke, nah jadi Jarak yang terdekat ya Artinya ya Sini Kesini gitu ya Nah, ini Ya Yang terdekatnya ya O Kesini Nah Oke, nah ini kalau kita tergaris sini kesini Nah, ini jadi sebuah segitiga ya kan Nah, kakak keluarin ya segitiganya Oke, jadi seperti ini Nah Ini T, O, P Nah, segitiga T, O, P Yang ditanya sini kesini Nah Anggap aja di sini tuh ada titik Ki Ya Oke Ini A ke B itu kan 12 cm Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya Ini kan setengah dari A, B ya Setengahnya Berarti di sini kesini itu 6 ya 6 cm Oke, di sini 6 cm Nah O ke T ya tingginya udah ada 8 cm Otomatis T ke P ya T ke P T ke P ini 10 cm ya Pake Pitagoras aja Nah, pasti dapat Pasti dapat 6, 8, 10 ya Nah, triple Pitagoras Nah, buat menentukan panjang OQ Ya, OQ Itu yang paling mudahnya ya Nah, yang tegak lurus ini ya Kita kaliin 6 x 8 Selalu dibagi yang paling panjang, oke Nah, 10 berarti 48 x 10 Jadi jawabannya 4,8 cm gitu ya Nah, intinya Yang ada O-nya juga gitu Karena kita kan mau mencari OQ Jadi yang ada O juga Kita kaliin OP OT Kita kaliin Terus Dikali yang gak ada O-nya Atau yang paling panjang gitu Berarti TP Nah, sama kan Jawabannya 4,8 cm Ada gak? Nah, jawabannya yang B Gitu ya Oke, semoga aja kalian paham Kalau belum paham Tanyakan aja di kolom komentar Kalau ingin request soal ya Silahkan kunjungi Instagramnya kakak ya Oke, sampai jumpa Bye Ingat, jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya Bye